Belakangan food vlogger Farida Nurhan tengah ramai dihujat karena berkonflik dengan Code Blue. Hingga kini pun drama perseteruan antar food vlogger ini masih diperbincangkan netizen. Farida Nurhan kini telah resmi dilaporkan ke polisi oleh Code Blue atas dugaan doxing atau penyebaran identitas. Sosok Farida Nurhan pun ramai dihujat lantaran membela pemilik warung yang dikritik oleh Code Blue. Kini kehidupan pribadi dan masa lalu Farida Nurhan juga dikuliti oleh netizen. Farida Nurhan dikenal sebagai salah satu food vlogger populer di tanah air. Dia juga sempat membagikan kisah masa lalunya kalah menjadi TKW di luar negeri. Farida Nurhan merupakan YouTuber kelahiran Lumajang, Jawa Timur 3 September 1982. Dia dikenal sebagai salah satu food vlogger yang cukup diperhitungkan. Sebagai food vlogger, Farida Nurhan terkenal dengan jargonnya yang khas yakni aur-aur empor. Pada 26 September 2017, Farida Nurhan membuat kanal YouTube yang berfokus pada urusan kuliner. 6 tahun berlalu, channel YouTube Farida Nurhan telah memiliki 4,86 juta subscribers dengan total 1.700 video dan 1,3 miliar viewers. Kepopuleran Farida Nurhan kian meroket lewat beberapa media sosial lain seperti Instagram dan TikTok. Kini, Farida Nurhan juga merambah bisnis kuliner dengan membuka toko online nge-plog by Omai yang menjual masakan dari resepnya sendiri. Soal kehidupan pribadi, Farida Nurhan kerap membagikannya di media sosial. Perempuan yang akrab di Sapa Omai ini menikah muda dengan pria bernama Sarwo Edy Wibowo. Farida Nurhan melahirkan seorang putri bernama Permesta Dias Riz Putri Wibowo pada 27 Maret tahun 2000. Sayangnya pernikahan itu berakhir saat Farida Nurhan bekerja sebagai TKW. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!